Setelah siap diberkati Tuhan malam hari ini, kejadian pasal 3 ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Ular berkata kepada Hawa, bukankah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Pertanyaan saya, apakah Allah benar berkata demikian? Tidak, iblis putar balikan perkataan Tuhan. Nah kalau seorang perhatikan baik-baik perkataan iblis, ini merupakan salah satu bentuk kekurang ajaran iblis. Kenapa? Karena iblis ingin memberikan kesan kepada Hawa bahwa Allah adalah Allah yang pelit. Betul? Iblis ingin memberikan kesan kepada, dan memang iblis ingin memberikan kesan kepada manusia bahwa Allah tidak sebaik apa yang manusia pikirkan. Padahal kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, boleh kamu makan buahnya. Bukan hanya boleh dimakan, tapi kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Betapa Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Amin. Kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Kalau saat itu di taman edan ada pohon durian, saudara boleh makan durian sebebas-bebasnya. Tidak akan kolesterol. Tapi kalau sekarang jangan. Berhikmat. Jadi ingat baik-baik, jadi betapa Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Amin. Soalnya bisa bayangkan saat itu, di taman edan hanya ada sepasang manusia, Adam dan Hawa. Dan mereka boleh makan, semua pohon dalam taman itu boleh mereka makan buahnya dengan bebas. Betapa mereka hidup berkelimpahan. Overflow, abundance. Tetapi iblis datang sama Hawa, iblis ingin memberikan kesan bahwa Allah adalah Allah yang pelit. Iblis ingin memberikan kesan kepada setiap manusia bahwa Allah tidak sebaik apa yang manusia pikirkan. Tetapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara tentang isi hatinya Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saudara harus tahu, kenapa? Supaya hari ini saudara tetap mau berharap sama Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, saudara akan punya keinginan untuk tetap datang sama Tuhan. Berdoa, minta, berharap sama Tuhan. Perhatikan baik-baik, berdoa. Berdoa, berharap tidak terdapat di dalam hukum Taurat. Betul? Berdoa, berharap tidak terdapat di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat hanya menggambarkan kekuatan manusia. Jangan, 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 jangan. Berdoa, berharap merupakan satu hal yang luar biasa buat saya. Berdoa, berharap merupakan kasih karunia di dalam tindakan. Saya ulangi sekali lagi. Berdoa, berharap adalah kasih karunia di dalam tindakan. Nah kalau saudara percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya, sedang saudara tidak sanggup, apa yang seharusnya saudara lakukan? Ketika saudara tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya, sedangkan saudara tidak sanggup, apa yang seharusnya saudara lakukan? Datang sama Tuhan. Betul? Berdoa, minta, berharap sama Tuhan. Kalau saudara senantiasa menggunakan kekuatan saudara, mendidik anakmu, anakmu terus dimarahin, anakmu terus dihukum, tetapi sampai batas akhir kekuatan saudara, saudara tetap melihat tidak ada perubahan sedikit pun atas anakmu, saudara pasti frustasi. Betul? Kenapa saudara tidak datang sama Tuhan? Kenapa saudara tidak minta sama Tuhan? Kenapa saudara tidak berharap Tuhan melakukan sesuatu sama anakmu? Saya mau kasih tahu sama Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya yang punya kuasa atas anakmu. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang punya pengaruh atas anakmu. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang tahu betul apa isi hati anakmu lebih daripada anakmu tahu isi hatinya sendiri. Kenapa saudara tidak datang sama Tuhan? Kenapa saudara tidak minta sama Tuhan? Berdoa sama Tuhan. Kalau saudara berdoa, berharap sama Tuhan, artinya apa? Saudara menunjukkan bahwa saudara bergantung sama Tuhan. Amen. Itu sebabnya, kalau saudara patikkan baik-baik, di dalam Injil Lukas, lebih sering di dalam Injil Lukas, lebih sering disebutkan Yesus berdoa dibanding Injil-Injil yang lain. Dibanding di dalam Injil-Injil yang lain. Kenapa? Karena dalam Injil Lukas Yesus disebutkan, digambarkan sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Sebagai manusia, cirinya manusia bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa. Dibalik doa ada kuasa. Satu hari murid-muridnya berkata kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Kenapa? Karena mereka tahu dibalik doa ada kuasa. Yesus 100% Allah, dia 100% manusia. Sebagai manusia, dia beroperasi dengan bergantung kepada Allah, yaitu Bapanya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, saudara tetap harus berdoa. Tidak ada yang bilang amin. Amin. Saudara tetap harus berdoa. Banyak orang berkata, Pak, saya melihat kehidupan dia enak sekali ya, Pak. Hidupnya enak sekali ya. Kapan saya bisa begitu? Eh, apakah saudara sudah minta sama Tuhan? Pertanyaannya, apakah saudara pernah minta sama Tuhan? Minta sama Tuhan. Apakah saudara minta sama Tuhan? Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa kehidupan keluarga saya enak seperti dulu? Apakah saudara sudah minta sama Tuhan menjama keluarga? Minta sama Tuhan. Tuhan, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Kalau saudara merasa kurang, minta sama Tuhan. Berarti kan baik-baik. Tidak mengucap syukur. Iri hati sama orang. Ini menggambarkan bahwa saudara tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Kalau saudara iri hati sama orang, artinya saudara mau berkata, Tuhan baik sama dia, Tuhan gak baik sama saya. Kemudian saudara berpikir, kalau Tuhan gak baik sama saya, baik sama dia, artinya mungkin saya gak baik sama Tuhan. No, no, no. Ini hukum Taurat. Ini perjanjian lama. Eh, Tuhan baik sama saudara, karena memang dia baik. Amin. Karena banyak orang berpikir, oh saya harus baik sama Tuhan, supaya Tuhan baik sama saya. Saya harus, kalau saya gak baik sama Tuhan, Tuhan gak baik sama saya. No, no. Tuhan baik sama saudara. Memang karena Tuhan baik. Sekalipun saudara gak baik, Tuhan tetap baik sama saudara. Ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, justru kebaikan Tuhan akan menuntun saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Jadi apapun masalah muharian, apapun pergumulan muharian ini, datang berdoa, minta, berharap sama Tuhan. Tuhan, saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Apa artinya? Artinya dia akan memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu doakan. Dia akan memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Saya akan buktikan sama saudara, dia akan memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu doakan. Dia akan memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu minta. Ini karakteristiknya Tuhan, saudara Tuhan saya. Dia bukan Tuhan yang pelit. Tapi iblis selalu menggambarkan kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan yang pelit. dia tidak sebaik apa yang kamu pikirkan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik, jauh lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan. Sebenarnya masih ingat Salomo? Salomo, waktu dia membangun baik Allah sebagai dedikasi atas rumah yang Salomo bangun. Salomo hanya minta dua hal. Katakan bersama saya dua hal. Dia hanya minta dua hal. Yang pertama, mata yang terbuka. Yang kedua, telinga yang terbuka. Mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Dua Tawari Pasal 6 ayat 20-21. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Ayat yang ke-20. Waktu Salomo bangun rumah Tuhan. Sekali lagi, saya ulangi. Waktu dia bangun rumah Tuhan, dia minta dua hal. Sebagai dedikasi. Yang pertama, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Kiranya matamu terbuka. Yang pertama dia minta, mata yang terbuka. Betul? Mata yang terbuka. Yang kedua, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan, Dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga. Dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu dari tempat kediamanmu di surga. Artinya, dia minta telinga yang terbuka. Dia minta dua hal. Mata yang terbuka. Betul? Yang kedua apa? Telinga yang terbuka. Pertanyaan saya, apa yang Tuhan jawab? Apa yang Tuhan jawab? Kalau saya baca pasal berikutnya, pasal yang ketujuh. Ketika Salomo sedang tidur, Alkitab mengatakan, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk yang kedua kali. Tuhan berkata begini, aku telah mendengar doamu dan aku telah memilih rumah ini sebagai rumah persembahan. Selanjutnya Tuhan berkata begini, Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Salomo hanya minta dua hal. Mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Dan ini jawaban Tuhan. Sekarang mataku terbuka. Mata yang terbuka. Dan telingaku menaruh perhatian terhadap doa dari tempat ini. Telinga yang terbuka. Betul? Enggak sampai di sini. Ayat berikutnya mengatakan, Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Sekarang lagi saya ulangi, Salomo minta dua hal. Mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Apa jawab Tuhan? Sekarang mataku terbuka. Sekarang telingaku menaruh perhatian terhadap doa dari tempat ini. Enggak sampai di sini. Dan Tuhan berkata begini, Aku telah memilih rumah ini sebagai tempat kudus supaya namaku ada di situ selama-lamanya dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Tuhan, Saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang memberikan lebih daripada apa yang Saudara minta. Berikan kemuliaan beri ya bagi nama Yesus. Waktu Yesus memberi makan lima ribu orang lima ribu orang laki-laki kata Alkitab. Belum termasuk perempuan. Belum termasuk anak-anak. Artinya Yesus memberi makan lima ribu orang lebih. Waktu Yesus memberi makan lima ribu orang lebih ada satu kalimat yang sangat-sangat menarik perhatian saya. Yohanes pasal 6 ayat 11 Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita mengatakan Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap berkat lalu membagikan kepada mereka yang duduk di situ demikian juga dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. ini kalimat yang menarik perhatian saya sebanyak yang mereka kehendaki. Katakan bersama saya sebanyak yang saya kehendaki. Amin. Kebanyakan orang berkata oh Tuhan akan memberkati kita sebanyak yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kehendaknya. No. Sebanyak yang mereka kehendaki. Selama mereka masih lapar rotinya jalan terus. Selama mereka masih lapar ikannya tersuplai terus. selama mereka masih lapar roti jalan ikan jalan tetapi setelah mereka kenyang ikannya stop. Rotinya stop. Tetapi sekalipun stop masih sisa 12 bakul. Tuhan Yesus Tuhan Saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang selalu memberikan lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Iblis selalu ingin memberikan kesan kepada saudara Tuhan adalah Tuhan yang pelit. Iblis selalu ingin memberikan kesan sama saudara Tuhan gak sebaik apa yang kamu pikirkan. Waktu Allah mau membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian Allah berkata begini kepada bangsa Israel. Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri dimana kamu tinggal dalam rumah kamu gak usah bangun rumahnya. Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri dimana kamu makan kamu gak usah tanam kamu minum kamu gak usah segali sumurnya. Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang berlimpah air susu madu dengan kata aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Mungkin sudah berkata sama saya apanya yang baik ada raksaksa disana. Eh Tuhan izinkan ada raksaksa disana. Kenapa? Karena Tuhan tahu hanya raksaksa yang sanggup bangun rumah yang besar. Tuhan izinkan ada raksaksa disana karena Tuhan tahu hanya raksaksa yang sanggup bikin sumur yang dalam yang airnya tidak pernah habis. Tuhan izinkan ada raksaksa disana karena raksaksa sanggup bekerja keras. Tapi ingat tanahnya milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan tinggal bilang sama raksaksa sekarang kamu keluar. Kemudian Tuhan bawa bangsa ini masuk untuk menikmati segala sesuatu yang sudah tersedia. Tuhan baik. Yes. Tapi waktu Tuhan berkata kepada bangsa ini aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri dimana kamu tinggal dalam rumah kamu gak bangun rumahnya, kamu makan kamu gak tanem kamu minum kamu gak gali sumurnya waktu Tuhan berkata demikian apakah mereka percaya? Tidak percaya. Tidak percaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka kirim 12 pengintai. Mereka mau buktikan apakah Tuhan sebaik apa yang Tuhan katakan. Mereka kirim 12 pengintai. Mereka melihat negeri itu. Apakah Tuhan sebaik apa yang Tuhan katakan? 12 pengintai kembali 2 orang intinya mereka berkata Tuhan sebaik apa yang Tuhan katakan. Tapi 10 orang intinya mereka berkata Tuhan tidak sebaik apa yang Tuhan katakan. Ada orang enak disana mereka seperti raksasa kita seperti belalang Tuhan tidak sebaik apa yang Tuhan katakan. Dan luar biasanya seluruh bangsa Israel lebih percaya kepada apa yang 10 orang katakan. Tuhan tidak sebaik apa yang Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Satu generasi tidak masuk tanah perjanjian. Mereka tidak percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tapi kalau mereka mendengar manusia mereka lebih percaya manusia. Sekarang banyak contohnya banyak orang kalau orang sakit datang sama dokter dokter berkata begini Pak minggu depan kamu balik lagi jam 8 balik lagi ya jam 8 kalau perlu datang pagian kita akan periksa lagi kita akan lihat apa yang kita bisa lakukan dan yang luar biasanya saudara tahu orang ini besok minggu depan datang jam berapa jam 7 dokter bilang preksalep nurut preksalep tapi kalau Tuhan berkata sama saudara aku telah menyelesaikan segala sesuatnya buat kamu aku mengasihimu apa yang orang lakukan mereka minta tanda mereka minta tanda dokter ngomong mereka nurut Tuhan yang ngomong mereka minta tanda mungkin orang bisa salah tapi Tuhan gak bisa salah itu sebabnya manusia sering minta kepada manusia manusia sering mengharapkan kepada manusia itu sebabnya ujung-ujungnya berakhir kepada kecewaan tetapi hari ini saya mau saudara menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapanmu amin matamu senantiasa tertuju kepada dia percaya dia mengasihimu kita mengatakan pengharapanmu dalam dia tidak pernah mengecewakan yang percaya boleh bilang amin sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan surat Tuhan saya adalah Tuhan yang baik dia memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu doakan mati pasal 19 lalu lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu tetapi Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ ayat yang ke-13 lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus para orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Yesus para orang tua berharap supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka atas anak-anak mereka dan mendoakan anak-anak mereka betul orang tua datang membawa anaknya berharap Yesus meletakkan tangan dan mendoakan apa yang Yesus lakukan ayat yang ke-15 lalu ia meletakkan tangannya atas mereka lalu ia meletakkan tangannya atas mereka tetapi kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya atau nanti kita lihat dalam injil yang lain injil tidak saling bertentangan injil saling melengkapi betul kalau saudara dalam bahasa aslinya dan dalam injil yang lain nanti kita akan lihat sesungguhnya Yesus tidak hanya meletakkan tangan atas mereka tetapi Yesus memeluk anak-anak mereka dan meletakkan tangan atas anak-anak mereka amin lihat dulu injil yang lain Markus 10 lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka para orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Yesus mereka berharap Yesus meletakkan tangan atas anaknya dan mendoakan tetapi Yesus selalu memberikan lebih Yesus memeluk anak-anak mereka kemudian memberkati dan mendoakan anak-anak mereka Yesus saudara Yesus saya adalah Yesus yang selalu memberikan lebih daripada apa yang kamu minta itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa jangan pernah berhenti berharap jangan pernah berhenti minta sama Tuhan saudara jangan pernah berkata enak ya hidupnya dia seperti itu enak ya eh apakah sudah pernah minta kalau orang merasa kurang minta sama Tuhan perhatikan baik-baik waktu Yesus tergantung di atas kayu salib apa yang terakhir kali dia lihat apa yang terakhir kali dia lihat waktu dia tergantung di atas kayu salib apa yang terakhir kali dia lihat dia melihat jubahnya diundi betul dia lihat jubahnya diundi saya percaya jubahnya pasti ibunya yang buat dan pasti indah kenapa karena diundi waktu dia melihat dia dalam keadaan telanjang dan ini bukan yang pertama kali dia telanjang saya masih ingat peristiwa ketika Yesus dibawa ke dalam gedung pengadilan oleh serdadu-serdadu wali negeri kemudian mereka memanggil seluruh pasukan seluruh pasukan Romawi dipanggil masuk ke dalam gedung pengadilan mengelilingi Yesus mungkin seribu dua ribu orang apa yang terjadi disitu mereka mengolok-ngolok Yesus Yesus ditelanjangi nah inilah yang pertama kali Yesus ditelanjangi ingat baik-baik dia datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan posisimu menggantikan posisi saya apa yang terjadi sama Yesus itulah yang seharusnya terjadi sama saudara sama saya karena dia sudah menerima segala sesuatu yang seharusnya terjadi sama saudara karena dia sudah menanggung artinya hari ini apa yang terjadi sama Yesus saudara dan saya tidak perlu alami yang percaya boleh bilang amin amin dia ditelanjangi kenapa karena waktu manusia jatuh dalam dosa di taman Eden manusia kehilangan kemuliaan Allah manusia telanjang Yesus datang ke dalam dunia dia ditelanjangi supaya hari ini dia bisa menutupi ketelanjanganmu dengan kebenarannya amin kemudian Alkitab mengatakan mereka menganyem makotaduri ditaruh di kepalanya kemudian bukan hanya ditaruh mereka memukul kepalanya Yesus dengan bulu dengan bambu supaya makotadurinya semakin masuk semakin masuk ada darah tercura di sana kalau surat mengerti kebenaran kalau saya baca Alkitab saya sering memvisualisasikan saya sering kalau baca apa yang terjadi sama Yesus saya baca pelan-pelan saya bayangin saya visualisasikan kenapa? karena saya tahu apa yang dia alami itu yang seharusnya saya alami dan karena dia sudah alami artinya saya tidak perlu mengalami amin dia dipakai makotaduri ada darah tercurah kenapa? kalau surat orang Kristen mengerti kebenaran ini di Taman Eden saya lihat kembali ke Taman Eden ketika manusia dalam dosa tanah dikutuk apa yang terjadi ketika tanah dikutuk? kerja keras berkeringat hasilnya apa? semak duri hasilnya semak duri saudara kerja mati-matian marketing jor-joran promosi habis-habisan tapi hasilnya nol semak duri kalau hal ini terjadi sama saudara apa yang terjadi? surat stres habis stres apa yang terjadi? struk betul? banyak dokter mengatakan kenapa orang struk? karena stres gak berhasil udah mati-matian habis-habisan tapi hasilnya nol semak duri tapi kalau sudah mengerti kebenaran ini Yesus memakai makota duri artinya apa? dia sudah menanggung semua pikiran yang mengakibatkan kamu stres karena kegagalanmu karena semak duri dia sudah menanggung semuanya ada darah artinya apa? ada pemburu darah yang pecah seharusnya kamu yang percaya sama Yesus kamu tidak akan pernah mengalami struk yang percaya boleh bilang amin kemudian selanjutnya apa? mereka meludahi Yesus saudara bisa bayangkan tadi saya katakan seribu dua ribu pasukan tentara ada di ruangan itu di bagian depannya ratusan orang aja yang meludahi Yesus artinya di muka Yesus ada ratusan ludah kalau saudara melihat muka orang ada ratusan ludah di mukanya apa yang terasakan? menjijikan dia gantikan posisimu dia menjadi menjijikan kalau mau jujur kalau orang tahu apa yang dalam pikiranmu kalau orang tahu apa yang dalam hatimu menjijikan tapi saya punya kabar baik buat saudara Yesus sudah gantikan posisimu dia menjijikan menjadi menjijikan supaya hari ini saudara dan saya tetap menjadi seorang pribadi yang indah di mata Bapak di surga yang percaya boleh bilang amin amin dia atas kayu salib dia berteriak Allah ku, Allah ku mengapa kau meninggalkan aku ini pertama kalinya dia panggil Bapaknya dengan sebutan Allah kenapa? dia terpisah dari Bapaknya ini yang paling dia takutkan dia terpisah dari Bapaknya supaya hari ini Allah bisa berkata aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman dia tidak pernah meninggalkan saudara ingat baik-baik lihat baik-baik perhatikan baik-baik untuk menyelamatkan saudara menyelamatkan saya dia tidak berikan malaikat Mikael untuk menyelamatkanmu menyelamatkan saya dia tidak berikan malaikat Gabriel tapi untuk menyelamatkanmu menyelamatkan saya dia berikan yang terbaik yang dia miliki di surga siapakah dia? anaknya Allah saudara Allah saya adalah Allah yang selalu memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu doakan pikirkan kamu butuhkan ayat yang terakhir lihat ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia iya siapa iya disini? Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri siapa? Yesus Bapak yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua itu sebenarnya tadi saya katakan untuk menyelamatkan saudara menyelamatkan saya dia tidak berikan malaikat Mikael untuk menyelamatkan saudara menyelamatkan saya dia tidak berikan malaikat Gabriel tapi dia berikan anaknya yang terbaik yang dia miliki di surga perhatikan baik-baik kalau yang terbaik anaknya yang dia miliki dia tidak segan-segan memberikan kepada saudara kalimat selanjutnya mengatakan bagaimana kemungkin bagaimana kemungkin kalau yang terbaik aja dia kasih bagaimana kemungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu segala sesuatu apa artinya semua kalau yang terbaik aja dia kasih apalagi yang lain apa yang kamu butuhkan hari ini kesembuhan kalau saja yang terbaik dia kasih apalagi kesembuhan amin kalau saja yang terbaik dia kasih apalagi pekerjaan kalau saja yang terbaik dia kasih jangankan kesembuhan jangankan pekerjaan surah minta pekerjaan karena dia memang tipenya adalah Allah yang senantiasa memberikan lebih daripada apa yang kamu butuhkan kamu minta pekerjaan dia tidak kasih pekerjaan dia kasih jabatan sama saudara kamu tidak jadi ekor kamu jadi kepala kamu butuh kesembuhan hari ini dia tidak hanya kasih kesembuhan dia kasih hidup yang sehat sempurna lebih daripada kesembuhan itu sebabnya kalau seorang mengerti siapa Allah saudara siapa Allah siapa Tuhan siapa Yesus saudara dia adalah Yesus yang memberikan lebih daripada apa yang kamu minta Salomo minta mata yang terbuka hati yang terbuka Tuhan tidak hanya kasih dua ini yang dia minta Tuhan kasih mata yang terbuka hati yang terbuka namanya ada disitu selama-lamanya hatinya ada disitu sepanjang masa dia memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu butuhkan amin kalau seorang mengerti siapa Yesus saudara dia memberikan kepadamu sebanyak yang kamu kehendaki bukan sebanyak yang dia kehendaki bukan tapi sebanyak yang kamu kehendaki apakah saudara sudah minta selama ini sama Tuhan minta sama Tuhan dia selalu memberikan lebih daripada apa yang kamu butuhkan yang percaya boleh bilang bilang sama kiri kanan Tuhan Tuhan yang baik amin saudara tahu kebenaran malam hari ini pejamkan mata saudara tundukkan kepalamu naikkan setiap doamu sama Tuhan malam hari ini kamu tahu kebenaran kebenaran itu yang memerdekakan kamu mungkin selama ini iblis menipu saudara mungkin selama ini iblis berhasil memberikan kesan kepada saudara bahwa Tuhan tidak sebaik apa yang kamu pikirkan mungkin selama ini iblis menaruh pikiran dalam pikiran saudara Allah adalah Allah yang pelit tetapi hari ini kamu mendengar kebenaran dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu Tuhan saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu minta dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kepadamu sebanyak yang kamu kehendaki malam hari ini naikkan doamu sama Tuhan naikkan pengharapan sama Tuhan ngomong sama Tuhan minta apapun Tuhan senang kalau senang minta sama Tuhan Tuhan senantiasa menghadik murid-muridnya kenapa imanmu kecil artinya Tuhan mau bilang sama murid-muridnya kenapa kamu hanya minta sedikit aku punya banyak minta yang banyak sesuai dengan kehendakmu minta malam hari ini yang sakit bukan hanya minta kesembuhan Tuhan tidak hanya kasih kesembuhan dia kasih hidupmu yang sehat sudah butuh pekerjaan minta proyek minta bisnis dia tidak hanya kasih pekerjaan minta bisnis dia kasih kamu jabatan Tuhan lah Tuhan yang memberikan lebih naikkan doamu sama Tuhan malam ini naikkan doamu sama Tuhan berharap sama Tuhan jadikan dia sumber pengharapanmu sumber pengharapanmu untuk kesehatanmu yang lebih baik sumber pengharapan untuk berkat bisnis pekerjaan yang lebih baik sumber pengharapan untuk keluarga yang lebih baik naikkan setiap doamu sama Tuhan ingat baik-baik malam hari ini matanya terbuka telinganya terbuka matanya terbuka terhadap saudara telinganya terbuka untuk mendengar permohonanmu malam hari ini dan dia akan menjawab doamu lebih daripada apa yang kamu doakan malam hari ini dan dia akan memberikan kepadamu lebih daripada yang kamu harapkan malam hari ini dan hari ini kamu akan melihat kamu akan menerima jawaban yang lebih besar daripada apa yang kamu doakan malam hari ini Tuhan kami serahkan setiap doa mereka kami serahkan setiap permohonan mereka pengharapan mereka Tuhan kami tahu engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami doakan kami minta kami harapkan engkau akan memberikan kepada kami bukan sebanyak yang engkau kehendaki tapi engkau akan memberikan kepada mereka sebanyak yang mereka kehendaki malam hari ini dan biarlah apa yang kami dengar firmanmu ini Tuhan firman kasih karunia engkau turut bekerja untuk menegukan firman yang kami dengar dengan tanda-tanda yang ajaib mereka akan menerima jawaban doa mereka mereka akan melihat pengharapan mereka karena pengharapan di dalam engkau tidak akan pernah mengecewakan terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima